Hai semuanya kembali bersama aku video kali ini aku mau sharing bagaimana sih caranya pakai bulu mata palsu versi aku versi tersimple termudah dan nggak pakai ribet langsung nancep aja bulu mata palsunya di kelopak mata kalian Nah untuk hasil pemakaiannya kurang lebih seperti ini yang bisa kalian lihat di mata aku cantik dan rapih banget ya kan so ya buat kalian penasaran lanjut aja nonton videonya oke nah ini aku zoom sedikit supaya kelihatan lebih jelas gitu ya Nah di sini yang pertama aku lakuin aku pakai eyeliner dulu nah eyeliner kali ini aku bikinnya tipis-tipis aja jadi supaya kayak lebih kelihatan gitu bulu matanya jadi dua-duanya udah aku pakai eyeliner aku bikin yang simpel aja nah sekarang lanjut pakai eyeliner dalam di bagian atas matanya jadi kayak ngetight line gitu nah ini aku pakai Pixie line and shadow yang ini ya kelihatan ya kalau yang sebelah kanan itu udah benar hitam banget nah sebelah kiri masih kelihatan celah-celah yang putih ya gitu lanjutnya jepit bulu mata seperti biasa sini tujuannya supaya bulu matanya terlihat lebih hitam terus kalau tidak ada jarak gitu ya antara bulu mata palsu dengan bulu mata yang asli jadi pakai in maskara nah maskara yang aku pakai kali ini dari vokalur karena aku cuma pengen dia terlihat hitam dan agak sedikit naik aja jadi nggak lantik-lantik banget karena aku kurang suka kalau kayak lentik banget sampai naik banget aku kurang suka kenapa karena menurutku itu mempersulit gitu loh jadi kayak susah gitu pakai bulu mata palsunya jadi aku pilih yang natural-natural aja nah maskaranya udah kering kalian bisa lanjut pakai bulu mata palsunya disini aku pakai bulu mata palsu aku yang anora kayak gini aku pilih yang natural supaya eh cocokin dengan look makeup aku kali ini jadi aku taruh peruduk klemnya tuh di tangan kayak gini terus aku tempelin bulu matanya disini aku goyang-goyangin gitu loh tinggal tunggu setengah kering baru ditempel ke kelopak mata jadi sekarang mau langsung tempelin aja ke kelopak mata nah kalau kalian nggak punya aplikator yang kayak gini kan bisa pakai pincet ya cara nempelnya aku selalu aku mulai dari tengah kayak gini tuh aku taruh baru aku tempelin bagian depannya dulu baru bagian belakangnya kayak gini tuh gampang banget oke ini dia hasilnya udah selesai sangat mudah dan simple banget ya kan sebenernya cara pakai bulu mata palsu tuh udah sempat aku sharing di video aku waktu membahas bulu mata palsu aku di Belangka itu aku disitu juga udah sharing cara pakai bulu mata versi aku so ya aku ucapin terimakasih banyak sudah menonton video aku ini sampai selesai dan sudah mengikuti aku sampai saat ini sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati